Intro Aris Kibilar melaporkan 8 akun Instagram ke polisi atas dugaan pengancaman dan pembunuhan Sandi Arifin kuasa hukum Aris Kibilar dan Lesti Kejora berharap para pelaku segera ditangkap dan jebloskan ke penjara yang pasti dari klien kami insyaallah pelaku segera terproses dan segera ditangkap kata Sandi Arifin Aris Kibilar dan Lesti Kejora usai menjalani pemeriksaan polisi sebagai saksi dalam kasus penghinaan oleh haters di Polda Metro Jaya Selain itu Aris Kibilar berharap dengan adanya laporan tersebut dapat memberikan efek jerah kepada para pelaku juga untuk para haters yang kerap berkomentar sembarangan di media sosial Dengan oknum ini ada beberapa oknum yang kami proses bisa memberikan efek jerah buat yang lain ujar Aris Kibilar Setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan barang bukti Aris Kibilar dan Lesti Kejora tinggal menunggu proses hukum selanjutnya Tinggal menunggu proses berikutnya kami menunggu perkembangan misalnya ada panggilan kembali untuk menjalani proses perkara selanjutnya Imbuh Sandi Arifin Sampai saat ini pihak penyidik masih mencari tahu siapa orang-orang di balik delapan orang yang telah dilaporkan Aris Kibilar ada beberapa oknum netizen dan akun Instagram yang memang sudah kami laporkan dan hari ini kami sudah mengumpulkan bukti saksi sudah kita sampaikan berita acara klarifikasi karena masih dalam proses penyelidikan ucap Aris Kibilar Seperti diketahui Aris Kibilar melaporkan delapan akun media sosial yang diduga melakukan pengancaman terhadap dan istrinya Lesti Kejora Riz Kibilar resmi melaporkan delapan akun dengan nomor STTLP Garing B Garing 5855 Garing XI Garing 2021 Polda Metro Jaya pada tanggal 23 November 2021 dengan terlapor masih dalam melidik Mereka pun menggunakan Pasal 27 Ayat 4 Junto Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE terhadap akun-akun tersebut Dạpат 15 tahun